Jembatan lama ini merupakan bangunan cagar budaya Konteng ini merupakan benda cagar budaya yang harus dilestarikan Ya teman-teman, jadi ini adalah contoh benda cagar budaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya rasa semua pasti bingung ya Kenapa di awal video Jembatan lama Kota Kediri tidak termasuk sebagai bangunan cagar budaya Juga Klenteng Kediri, kenapa tidak termasuk benda cagar budaya Padahal keduanya sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Nah yang terakhir, kenapa Arca di depan Museum Erlangga juga tidak termasuk benda cagar budaya Lalu, apa sebenarnya yang disebut cagar budaya itu? Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya Yang disebut cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan Berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya Di darat, dan atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya Karena memiliki nilai penting bagi sejarah Ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan Nah terus, apa yang disebut benda cagar budaya itu? Benda cagar budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia Baik bergerak maupun tidak bergerak Berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya Yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia Benda cagar budaya pun dibagi dua Benda bergerak dan tidak bergerak Contoh, benda yang bergerak seperti prasasti ini Panel relief ini Gentong batu ini Dan arca ini Arca, sebentar-sebentar Kenapa di awal video arca di depan museum Erlangga tidak terpasuk cagar budaya? Hal tersebut dikarenakan arca yang di depan museum Erlangga belum memenuhi kriteria cagar budaya Arca tersebut merupakan karya seni semata Karya seni baru Replika dari arca Garuda Wisnu Gencana yang kini berada di Pusat Informasi Majapahit, Trawulan Mojokerto Selain itu, belum memenuhi kriteria cagar budaya Antara lain Satu, harus berusia 50 tahun atau lebih Dua, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun Tiga, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan Empat, memiliki nilai budaya bagi penguatan keperibadian bangsa Dan yang paling penting adalah Semua harus sudah melalui proses penetapan Lalu, apa contoh benda yang tidak bergerak? Contoh benda cagar budaya yang tidak bergerak adalah seperti ini Lingga, ya Lingga kan mudah dipindah-pindahkan Iya, tapi Bagi calon ahli Dan yang sudah pernah ujian sertifikasi Pasti tahu alasannya Kenapa lingga patok Termasuk benda tidak bergerak PR ya Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia Untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan atau tidak berdinding dan beratap Contoh bangunan cagar budaya adalah Candi Prambanan Gedung Museum Sumbah Pemuda Gedung Museum Nasional Dan kelenteng kediri Loh, katanya tadi Kelenteng kediri bukan benda cagar budaya Memang kelenteng bukan benda cagar budaya Melainkan masuk kriteria Bangunan cagar budaya Hal tersebut berlaku pula pada Jembatan lama Kenapa jembatan lama bukan termasuk bangunan cagar budaya? Karena jembatan lama masuk kategori Yang setelah ini Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan atau benda buatan manusia Untuk memenuhi kebutuhan ruang, kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia Perbedaan mencolok kategori struktur dan bangunan cagar budaya adalah Atap Di mana bangunan terdapat atap Sedangkan struktur tidak memiliki atap Contoh yang termasuk struktur cagar budaya adalah Jembatan lama keniri Candi Surawono dan Candi Tegawangi Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan atau di air yang mengandung benda cagar budaya Bangunan cagar budaya dan atau struktur cagar budaya Sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu Contoh situs yang terkenal adalah situs Ratu Boko Situs Candi Adanadan dan juga situs Candi Tondowongso Untuk kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih Yang letaknya berdekatan dan atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas Contoh kawasan cagar budaya seperti kawasan cagar budaya Traulan Kemudian kawasan cagar budaya manusia purba sangiran dan kota tua Jakarta Sekian ulasan kami tentang cagar budaya Semoga bermanfaat untuk pelestarian dan juga pemajuan kebudayaan Indonesia Salam Pemajuan Kebudayaan Maju Berbudaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!